Jangan lupa tolong subscribe my channel Nah para muhibbin rahimakumullah Wafarikun al-wasilun Nah satu golongan lagi yang disebut dengan ahlullah itu ulang wasil Itu sudah jelas Artinya al-arifun billah Orang yang sudah kenal dengan Allah Orang yang kenal dengan Allah Orang yang sudah berjalan-jalan yang jauh Sehingga mereka telah sampai kepada bahwa tidak memandang sesuatu Kecuali memandang Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini makin dekat lagi lawan Allah Makin dekat lagi Artinya kita nih belum ma'rifat kepada Allah Belum ma'rifat lagi Cuma kita nih ada kemauan untuk ma'rifat Dan sudah berjalan-jalan Daripada murahnya Allah Kita nih sudah disebut dekat dengan Allah Pada belum memandang sesuatu Pada belum memandang sesuatu lagi sampai Tapi kita sudah berjalan Sudah berjalan Artinya handak jadi orang dekat lawan Allah Kuat Dan sudah mulai melangkah Walaupun masih jauh lawan Allah Tapi kita disebut sudah dekat dengan Allah Nah itu salikun itu Misalnya kita mulai hari ini Aku handak memperbaiki diri Satu demi satu yang haram Mesti ku tinggalkan Yang wajib-wajib Mesti ku laksanakan Sifat-sifat diri yang kada baik Mesti ku buang Sifat-sifat diri yang baik Mesti ku pakai Mulai hari ini Aku melangkah Nah jadi mulai hari ini Sudah mulai menambah amal Biasa kadiswa sembah yang sunat Hari ini mulai sembah yang sunat Biasanya penyarikan benar Hari ini berkurang penyarikannya Biasanya penyinggungan benar Hari ini terkurang penyinggungannya Ini sudah mulai nih Nah Hanyar mulai tuh Allah sudah mengatakan Itu orang dekat dengan aku Padahal hanyar mulai Daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Belum sampai lagi Sudah dikatakan dekat Asal kita ada Ada niat Dan bergerak Amun niatnya aja Garaknya kadada Itu warahnya cita-cita Angan-angan Hendak jadi orang yang baik Pada hari semalam Hendak mengurangi Sifat-sifat keduniaan Tapi hendak aja Kada tagawi Sampai yang sunar-sunar Kada ditambah Sifat-sifat hati Yang kada baik Masih banyak Kada dikurangi Sifat-sifat yang baik Masih kada diamalkan Tapi hendak Nah itu belum dicatat Sebagai orang yang dekat Kepada Allah Jakanya ada kemajuan Walaupun salangkah Sudah masuk Gulungan orang yang dekat Kepada Allah As-sairun awis salikun Orang-orang yang disebut salikun tadi Apabila mereka itu beramal taat Mereka tidak menganggap Amal taat mereka itu Patut untuk hadrat Tuhan mereka Orang-orang salikun ini Mereka sama sekali Kada memandang amal perbuatannya Mereka itu sama sekali Kada menganggap Bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu Patut untuk diserahkan kepada Allah Orang-orang salikun itu Mereka merasa Bahwa amal ibadah mereka itu Kada pantas Dihidangkan kepada Allah Nah oleh karena Kada pantas itu Lalu mereka kada memandang lagi Kepada amal itu Karena mereka melihat Kekurangan Aib Celak dalam taat mereka itu Ra'aw salatahum Wasiyamahum Wasakatahum Wahajahum Wa auradahum Mulawasatan Bil'uyub Wal'afad Min'aghafalat Wahuzuz Mereka itu melihat Sombahyang mereka Puasa mereka Zakat mereka Haji mereka Wirid-wirit mereka Bercelumur Dengan aib Dan penyakit Daripada Lupa Lalai Maka mereka Orang salikin Tadi Tidak berpegang Kecuali hanya Kepada anugerah Dan rahmat Tuhan mereka Nah mereka Mereka itu Sembahyang Penyambahyang Mereka Pak amal Pak amal Tapi mereka Menganggap amal Mereka itu Kedada Kenapa Kedada Karena mereka Melihat amal Mereka itu Banyak lalainya Sembahyang Mereka Banyak lupanya Baca Al-Quran Mereka Banyak rusaknya Puasanya Banyak rusaknya Sehingga mereka Amal-amal itu Mereka anggap Kedada Artinya Dan mereka Semata-mata Hanya mengandalkan Hanya berpegang Kepada Rahmat Allah Dan anugerah Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Orang-orang Salik Bujur Raya nya Pak amal Tapi Sembahyang Banyak lupanya Puasa Banyak memandang Mendengar Nang haramnya Sehingga Puasa Sampai yang mereka Itu Mereka anggap Kedada Kedada Patut Untuk Tuhan Yang diharapkan Hanya semata-mata Lagi Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Pengertian Daripada Ammas Sairun Pali Annahum Lam Yatah Kaku Sidqa Ma Allah Itu Maksudnya Wal Wasilun In Zaharat Minhum Ta'atun Aw Sadara Minhum Ihsanun Syahidu Zalikal Wahid Al Mannan Nah kalau Orang Wasil Lain Lagi Orang Wasil Itu Bila Mana Mereka Ba'amal Ta'at Mereka Hanya Memandang Bahwa Itu Adalah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Paharakatuhum Wasakanatuhum Billah Wa Min Allah Wa Il Allah Ta'ala Maka Gerak Gerik Mereka Itu Dengan Allah Dari Allah Dan Kepada Allah Sedikitpun Kadama Mandang Itu Dari Mereka Sama Haja Artinya Orang Salikun Itu Mereka Kadama Mandang Amal Perbuatan Kenapa Kadama Mandang Karena Amalnya Rusak Dianggapnya Nah Orang Wasilun Kadama Mandang Juga Di Amal Kenapa Karena Nambah Amal Itu Jarnya Semata Mata Anugrah Dari Allah Sama Pada Kadama Mandang Amal Cuma Pandangannya Berlainan Nah Orang Wasilun Orang Sudah Tenggelam Dengan Allah Sehingga Gerak Gerik Mereka Itu Adalah Kada Lepas Dari Allah Dan Dari Allah Serta Kembali Kepada Allah Mereka Kada Merasa Sedikitpun Bahwa Mereka Itu Telah Melakukan Amal Amal Seperti Terdahulu Tadi Sifat-sifatnya Dan Bila Mereka Beramal Mereka Kada Menganggap Amal Mereka Itu Berharga Karena Banyak Rusaknya Sehingga Mereka Semata-mata Mengharapkan Rahmat Dan Anugrah Allah Orang 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 Wasilun Apabila Mereka Beramal Baik Mereka Kada Menganggap Itu Amal Daripada Dirinya Sebab Mereka Kada Daya Upaya Selain Daya Upaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'adamu Ru'yatil A'amal Wanisyyanuha Pazaka Dalilun Alal Kabul Tiada Memandang Amal Dan Melupakan Amal Itu Adalah Tanda Diterimanya Amal Itu Ibadah Ibadah Itu Yang kita Lupakan Ibadah Ibadah Yang kita Hiraukan Itu Ibadah Itu Tanda Bahwa Dia Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Alamat Bahwa Ibadah Itu Diterima Allah Kita Kadang Mengingat Lagi Kita Pernah Membaca Ini Kita Kadang Mengingat Lagi Kita Pernah Besadakah Ini Kita Kadang Mengingat Lagi Kita Pernah Bawakab Ini Kita Kadang Mengingat Itu Lagi Kadang Ingat Lagi Dan Kadang Mengganang Lagi Amal 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 Tanda Tanda Amal Kebaikan Dahulu Itu Diterima Allah Tanda Itu Diterima Oleh Allah Tapi Bila Kita Selalu Mengingat Amal Kita Aku Duhulu Pernah Menyumbang Ini Sepuluh Juta Aku Pernah Duhulu Memberi Ini Sejuta Aku Pernah Duhulu Ini Sekian Aku Pernah Duhulu Bejikir Sepuluh Ribu Ingat Beberapa Tahun Masih Ingat Lagi Itu Tanda Belum Diterima Allah Tanda Belum Diterima Allah Karena Amal Kebaikan Yang Kita Agung Agungkan Amal Kebaikan Yang Selalu Kita Ingat Itu Tanda Masih Belum Terangkat Amal Kebaikan Itu Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ali Zainul Abidin Berkata Tiap-tiap Sesuatu Perbuatan Engkau Amal Ibadah Engkau Bila Berhubung Dengannya Penglihatan Engkau Maka Itu Tanda Bahwa Dia Belum Diterima Tak ingat Ingat Kita Lawan Ibadah Ibadah Bahari Itu Tak ingat Ingat Ibadah Dahulu Dahulu Pernah Ini Pernah Itu Ibadah Ibadah Kita Ingat Tanda Itu Tanda Belum Diterima Allah Karena Amal Yang Diterima Allah Itu Diangkat Amal Yang Diterima Allah Itu Diangkat Kadang Ingat Lagi Nah Itu Alamat Diterima Allah Sudah Hilang Sudah Gaib Daripada Kita Waman Kacaat Anhur Iyatuka Waman Kacaat Dan Sesuatu Yang Terputus Daripadanya Penglihatan Engkau Ingatan Engkau Sudah Kadang Ingat Lagi Padalika Dalilun Itu Adalah Bukti Alal Kabul Atas Diterima Allah Subhanahu Wata'ala Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Amal Ibadah Iza Kubbirat Bila Dibesar Besarkan Sugbirat Sagurat Sagurat Dia menjadi Kecil Amal Ibadah Amal Kita Besar Besarkan Sagurat Dia jadi Kecil Nah Lain Hal Dosa Maasiyat Itu Iza Kubbirat Bila Dibesar Besarkan Aku Bahari Pernah Membuat Ini Baga Nabana Dosanya Kita Besarkan Dosanya Nah Itu Sagurat Dia akan Menjadi Halus Dosa Itu Nah Perkara Dosa Perkara Maasiyat Itu Yang Maksudnya Kita Besarkan Sebab Itu Dibesarkan Dia akan Menjadi Halus Bahkan Sampai Hilang Sama Sekali Demikian Pula Taat Bila Kita Agung Agungkan Taat Kita Kita Besarkan Taat Kita Akan Mengecil Sampai Hilang Sama Sekali Nah Para Muhibbin Rahimakum Allah Oleh Karena Sayangnya Allah Kepada Orang Orang Dekatnya Maka Orang Orang Dekat Allah Itu Allah Cegah Untuk Melihat Amal Ibadah Mereka Nah Kata As-Sairin Lahu Wal Wasilin Ilai An Ru'yati A'malihim Wasyuhudi Ahwalihim Tanda Sayang Allah Tanda Cinta Allah Kepada Orang-orang Dekatnya Orang Dekat Allah Itu Didinding Oleh Allah Sehingga Mereka Kadang Memandang Amal Ibadah Yang Telah Mereka Lakukan Nah Lain Halnya Dengan Orang-orang Nang Kada Disayang Allah Orang-orang Kada Dekat Dengan Allah Itu Kada Dijaga Allah Sehingga Dia Selalu Ingat Amal Kebaikan Mereka Selalu Ingat Taat Mereka Dan Itu Tanda Bahwa Belum Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Selamat Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Sampai 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 Sampai